Tak semuanya berniaga dengan cara jujur, waspada kecurangan itu agar konsumen tak merugi. Tren gaya hidup masyarakat yang menjadi lebih konsumtif di sepanjang bulan puasa rupanya ditangkap insting jeli para pedagang yang ingin mendulang laba besar. Beragam cara curang pun tak ragu dilakukan. Aneka diskon menjadi salah satu cara memikat konsumen yang mudah tertipu aksi cuci gudang produk-produk ada luar sah. Di sebuah supermarket, berbagai produk makanan dan minuman tak layak jual masih terpajang di rak penjualan. Misalnya produk susu cair impu 2009 yang masih dijual dengan harga normal. Sementara aneka buah kondisinya rusak. Kaleng cacat dan penyok berkarat, label terkelupas hingga pencantuman tanggal kadaluarsa yang membingungkan. Beberapa produk bahkan dikemas ulang dan dijual dengan harga promosi. Biskuit kaleng, makanan anak-anak, coklat, permen hingga abon juga sama rawannya. Tanggal kadaluarsa tercetak samar dan mudah terhapus. Permen curah yang dikemas khas Ramadan ini cetakan tanggal kadaluarsanya mudah dikerik dengan kuku. Begitu juga terigu yang kemasannya rusak ini. Masa konsumsinya tinggal dua bulan lagi. Sementara pedagang nakal yang kreatif pun menyulap produk rusak menjadi parsel menarik. Mereka menyulipkan empat produk rusak di antara sepuluh produk yang dikemas cantik dengan posisi menutupi kerusakan produk. Tanggal kadaluarsa pun bisa dihapus dengan cara sederhana. Misalnya, label masa konsumsi biskuit kalengan yang langsung hilang ketika diusap dengan cairan pembersih cat kuku. Stok produk rusak yang murah ini tidak sulit diperoleh asalkan bekerjasama dengan pegawai supermarket. Tidak ayal konsumenlah yang harus menanggung kerugian dan ancaman penyakit. Mulai dari diare ringan hingga keracunan hebat yang bisa mengancam nyawa. Pernah gitu, ya mungkin efek dari itu apa gimana, apa karena ini saya nggak tahu pasti. Tapi rasanya abis itu saya memang mules juga. Kebetulan pas bulan puasa. Terus bukannya pakai es buah campur itu. Terus akhirnya ya nggak saya makan, saya. Sayangnya, ancaman hukuman bagi para pedagang curang ternyata sangat ringan. Kalau misalnya menjual satu produk yang dari luar, itu kan hanya 3 bulan purungan. Atau dendanya itu 50 ribu. Menjadi konsumen yang cerdas dan selektif adalah kunci utama. Pastikan nama produk dan produsen atau importer...